Pemirsa Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam agar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. MUI berpandangan menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Himbauan itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Samsyuddin di kantor MUI Rabu Malam. Din menyatakan MUI sudah pernah menertubikan fatwa pada tahun 2014 lalu. Fatwa itu berisi tentang imbauan agar umat Islam menggunakan hak pilihnya. Namun, lebih lanjut, Din menyatakan dalam fatwa itu golput tidak sampai disebut haram. Din tidak hanya berharap umat Islam menggunakan hak pilihnya, tetapi juga menggunakan pertimbangan sebelum menentukan pilihan. Dengan kata lain tidak asal pilih, Din menyatakan umat Islam mesti memilih calon yang peduli dan memperjuangkan kepentingan Islam. Selain itu juga menentukan pilihan kepada calon yang memiliki semangat mempertahankan kedaulatan negara. Maksudnya, umat Islam yang merasa bertanggung jawab untuk mendirikan bangsa dan negara ini, maka bertanggung jawab untuk mengawalnya. Maka oleh karena itu, umat Islam, khususnya omas-omas Islam yang bergabung kewantian memilih ini, akan senantiasa mengamati secara seksama mengawal kehidupan berbangsa dan negara untuk sekali-kali tidak keluar dari khidmat. Terima kasih telah menonton!